Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Halo guys kita ketemu lagi dengan channel mas karebet saya Diki Purwandi ditemani dengan jagoan saya yaitu Muhammad Nesel Khalid pada kesempatan kali ini akan membahas prosedur adjust suspensi dan kalibrasi pilot OHT triple 7 DK terpilar pasti sangat menarik sekali tonton sampai habis ya sahabat-sahabat sekalian pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat limpaan rahmat dan hidayahnya kita bisa tetap diberikan keselamatan dan kesehatan hingga pada saat ini guys sehingga kita bisa menonton channel mas karebet dengan hati yang senang dan bergembira Oke guys seperti yang sudah saya paparkan sedikit tadi ya jadi kita akan membahas tentang seperti apa sih prosedur untuk adjust suspensi dan kalibrasi pilot pada OHT triple 7 DK terpilar sahabat sekaliannya dan pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan bonus sharing knowledge yang sangat penting wajib diketahui oleh semua teman-teman baik itu mekanik dan operator ini wajib tahu ya yaitu apa sih itu tenten 20 atau 10 10 20 rule pasti saat menarik sekali sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian tidak perlu berlama-lama ya langsung saja kita bahas seperti apa sih eh prosedur aja suspensi ya sahabat sekaliannya nah jadi untuk suspensi pada katerpilar sahabat sekaliannya eh itu biasa juga disebut dengan stratnya atau tulisannya itu strut sahabat sekaliannya nah jadi kalau sahabat-sahabat sekalian menemukan bahasa strat atau biasa disandingkan dengan strat sensor ya itu berarti eh dia adalah sensor suspensi sahabat sekaliannya karena strat itu adalah suspensi di unit katerpilar ya sahabat sekaliannya nah kemudian pada OHT itu terdapat empat suspensi ya sahabat sekaliannya eh dua suspensi depan dan dua suspensi belakang sahabat sekalian nah yang akan kita bahas pertama yaitu eh suspensi belakang ya jadi seperti apa sih prosedur pengejasan untuk suspensi belakang sahabat sekaliannya baik langsung saja kita bahas jadi sahabat-sahabat sekalian eh untuk penyetelan suspensi ya jadi kita harus siapkan dulu yang namanya eh tabung nitrogen dan juga tools-tools untuk pengejasan suspensi sahabat sekalian jadi jangan sampai eh terlupakan ya apa saja yang perlu disiapkan seperti itu nah eh pesan pesan safety nya adalah sahabat-sahabat sekalian jangan sampai salah mengambil tabung ya jadi tabungnya itu harus tabung nitrogen sahabat sekalian jangan sampai eh tertukar dengan tabung oksigen karena pernah kejadian eh cas suspensi menggunakan oksigen dan yang terjadi adalah suspensinya meledak sahabat sekalian ya jadi nah ini adalah pesan-pesan safety untuk sahabat sekalian baik sahabat-sahabat sekalian langkah yang pertama adalah eh kita turunkan dulu suspensi belakang ya sahabat sekalian baik kiri dan kanan sahabat sekalian nah kita siapkan juga tampungan dan buka valve charging perlahan-lahan ya sahabat sekalian jadi ada dua tipe suspensi ada yang memiliki dua valve dan juga ada yang memiliki satu valve tapi ada drain valve nya ya di bagian bagi sebelah bawah apa namanya itu dekat headnya suspensi di sahabat-sahabat sekalian ya seperti di gambar ini nah jadi sahabat-sahabat sekalian kita lakukan eh pengadrainan terlebih dahulu baik itu eh oli maupun nitrogen yang ada dalam suspensi kita buang dulu sahabat-sahabat sekalian kita drain nah yang ada di valve suspensi ini ya seperti ada ditunjukkan di gambar ya itu untuk membukanya adalah diputar ke kiri sahabat sekaliannya jadi itu akan membuka valve jadi dalamnya itu ada semacam kayak eh cek valve sahabat sekalian ya dan itu akan membuka sahabat-sahabat sekalian jika diputar ke kiri full ya kemudian untuk yang di charging tool itu ada juga untuk yang membuka cek valve atau core ya jadi eh diputar ke kanan full ya sahabat sekalian diputar terus ke kanan dia akan membuka yang namanya tool charging dan juga membuka valve suspensi begitu sahabat sekalian nah silakan di drain eh isi di dalam suspensi baik oli dan nitrogen ya sampai habis sahabat sekalian ya kemudian kita memasuki langkah yang kedua sahabat sekalian yaitu melakukan recharging oli ke real suspensi atau suspensi belakangnya nah jadi oli yang digunakan untuk charging nitrogen ini adalah oli SIS 10 sahabat sekalian jadi jangan menggunakan oli 30 atau diatasnya itu sangat tidak recommended sahabat sekalian harus pakai oli 10 karena dia akan mempengaruhi nantinya ke keempukannya daripada suspensi itu sendiri ya jadi sahabat sekalian untuk mengukur ketinggian dari suspensi untuk pengejasan suspensi belakang itu diukur dari pin to pin sahabat sekalian yaitu pin suspensi atas ke pin suspensi bawah nah untuk ketinggian oli pada saat pengejasan suspensi belakang yaitu sekitar setengah in sahabat sekalian jadi kalau tinggi tinggi awalnya suspensi kosongan ya itu misal di 36 in sahabat sekalian ya pintu pin ya setelah kita jas oli itu dia harus di 36,5 in ya sahabat sekalian nah kemudian sahabat sekalian jangan lupa sebelum di tetapkan oli yang sudah masuk ya difikskan itu sebelumnya di flashing dulu sahabat sekalian jadi pada saat kita adjust oli ke suspensi di baik kiri dan kanan suspensi belakang ya itu kita buang dulu sambil kita melakukan pengejasan awal jadi fungsinya adalah untuk flashing suspensi bagian dalamnya sahabat sekalian ya sehingga oli-oli yang kotor yang bercampur dengan nitrogen dan yang sudah tak oksidasi itu semua keluar sahabat sekalian jadi di dalam suspensi itu sudah bersih nah ini juga akan mempengaruhi kekerasan dan keempukan dari suspensi ya nah kemudian setelah langkah charging oli selesai maka kita beralih ke langkah ketiga yaitu charging nitrogen sahabat sekalian ya nah charging nitrogen ini silahkan diganti saja host dan charging manifoldnya itu ya portnya itu diganti ke tabung nitrogen ya sahabat sekalian ya Nah jadi pastikan tabung nitrogennya juga terisi ya terisi penuh jangan sampai tabung nitrogennya ini kurang atau low pressure ya jadi biasanya dia tidak akan mampu mengangkat kalau tabungnya ini sudah low pressure sahabat sekalian nah dan pastikan kalau bisa pressure nya itu diatas 1000 ya sahabat sekaliannya untuk tabung nitrogen yaitu 1000 PSI nah silahkan di adjust sahabat-sahabat sekalian berdasarkan tabel berikut ini ya sahabat sekalian nah untuk suspensi belakang ini untuk pengecasan nitrogen silahkan teman-teman lihat di tabel ya nah jadi disitu ada tabel right height pin to pin from ground sahabat sekalian ya jadi panjang pin to pin nya itu harus di 40,5 sahabat sekalian ketika pengecasan nitrogen ya jadi ketika kita adjust nitrogen biar dia mengangkat kiri dan kanan sampai pin to pin nya itu panjangnya yaitu atau tingginya yaitu 40,5 in sahabat sekalian nah untuk pressure nya yaitu diangka 290 PSI ya sahabat sekalian ya nah jadi teman-teman pastikan spesifikasi ini tercapai baik itu tinggi dan juga pressure nya sahabat sekalian ya jadi ini akan sangat berpengaruh nanti ke performa suspensi ini jadi suspensinya nanti akan lebih semut lebih lembut ya yang akan dirasakan operator dan juga jika jika sudah sesuai spesifikasi maka umur daripada suspensi ini akan lebih panjang sahabat sekaliannya lifetime nya akan lebih tinggi ya sahabat sekaliannya nah disana juga ada dua spesifikasi yaitu kita bisa lihat disana yang ada dalam kurungnya itu sahabat sekalian yaitu length pin to pin lift stand nah jadi lift stand ini dia menggunakan tool bantuan sahabat sekalian nah jadi tool modifikasi bantuan untuk mempermudah adjust suspensi untuk suspensi belakang ini ya sahabat sekalian ya baik sahabat sekalian setelah kita adjust suspensi belakang kita beralih ke pengejasan suspensi depan sahabat sekalian ya nah jadi sama dengan prepare yang di suspensi belakang tadi ya sahabat sekalian siapkan nitrogen siapkan tools-toolsnya dan kemudian langkah pertama adalah kita turunkan front suspensi sampai full ya terbuang semua isi di dalamnya baik oli maupun nitrogen sahabat sekalian nah jadi pada front suspensi ini ada dua valve ya sahabat sekalian ya itu di depan dan di belakang nah yang di depan itu itu adalah untuk charging nah yang di belakang itu adalah untuk purging purging itu untuk membuang ya sahabat sekalian ya jadi ketika teman-teman ingin membuang oli dan nitrogen isi daripada suspensi ini pakailah valve yang di belakang sahabat sekalian ya nah setelah front suspensi ini habis isinya baik oli dan nitrogen sampai dia turun full ya sahabat sekalian ya nah silahkan sahabat-sahabat sekalian mulai untuk pengecasan oli sahabat sekalian jadi untuk pengecasan oli itu menggunakan valve yang depan ya sahabat sekalian ya nah untuk pengecasan oli ini silahkan di charge hingga mengangkat housing suspensi ya hingga chrome nya itu di angka 0,8 inch jadi mendekati 1 inch ya sahabat sekaliannya nah itu ketinggian charging oli jadi kalau tadi suspensi belakang itu menggunakan ketinggiannya atau panjangnya yaitu pin ke pin nah kalau untuk suspensi depan itu menggunakan yang namanya panjang chrome ya sahabat sekalian chrome itu berarti rootnya itu sahabat sekalian nah kalau untuk oli tadi ya sudah kita sampaikan yaitu 0,8 inch jadi hampir 1 inch ya sahabat sekaliannya nah jangan lupa juga di flashing ya sahabat sekaliannya jadi pada saat pengisian awal itu diisi sambil dibuang terlebih dahulu ya agar semua isi yang ada di dalam suspensi itu keluar semua baik itu oli nitrogen maupun oksigen dan semua yang sudah teroksidasi ya sahabat sekalian ya kemudian untuk langkah ketiga kita charge dengan nitrogen dengan ketinggian kurang lebih 8,5 inch sahabat sekalian jadi ketinggian chrome nya yaitu 8,5 inch ya sahabat sekaliannya nah dengan pressure suspensi yaitu di angka 464 PSI kurang lebih ya sahabat sekalian ya jadi pastikan ketinggian dan pressure nya itu tercapai sahabat sekalian nah biasanya sahabat sekalian kita pakai blok pembantu untuk charging suspensi depan ya sahabat sekalian nah jadi kalau pakai blok pembantu yaitu dia di ketinggian 12,8 inch sahabat sekalian nah jika pakai blok pembantu ini maka pressure nya harus di angka 304 PSI ya sahabat sekalian ya nah jadi demikian sahabat sekalian ya untuk prosedur adjust suspensi belakang dan depan untuk OHT 777D sahabat sekalian ya baik sekarang kita akan membahas prosedur kalibrasi pilot untuk 777D sahabat sekalian jadi untuk 777D ini untuk pilotnya dia menggunakan POD sahabat sekalian POD kepanjangan dari pilot operation display ya sahabat sekalian ya nah jadi kita harus siapkan dulu track kita ini yaitu OHT 777D yang pertama ya pastikan tidak ada kotoran atau lumpur yang menempel pada dam body atau vessel sahabat sekalian nah cuci sampai bersih dam body kita ya sebelum di kalibrasi sahabat sekalian nah kemudian yang kedua semua aksesoris tambahan pada track dan dam body harus terpasang ya nah biasanya itu ada tailgate ada beberapa aksesoris seperti tambahan pada vessel tambahan tinggi pada vessel nah itu harus dipasang sahabat sekalian nah kemudian yang ketiga atau yang C ya semua level fluida harus pada level yang tepat ya sahabat sekalian ya yang D pastikan semua suspensi di adjust atau di setel dengan benar sesuai dengan sopanual jadi tadi kita sudah bahas prosedur pengecasan suspensi baik depan maupun belakang ya sahabat sekalian jadi ini harus sesuai dengan spesifikasi baik suspensi depan dan belakang baik itu ketinggian maupun pressure nya itu harus sesuai dengan spesifikasi sahabat sekalian dan yang kelima atau yang E ya pastikan tidak ada error kode terutama error kode pada suspensi sistem ya atau pilot system sahabat sekalian nah jadi prosedurnya atau caranya sahabat-sahabat sekalian ya kita siapkan dulu lahan atau area untuk kalibrasi pilot yaitu area yang luas dan datar sahabat sekalian ya pastikan ini cukup panjang tracknya lurus dan rata ya usahakan tidak ada gundukan atau turunan atau tanjakan jadi rata sahabat sekalian ya nah kemudian kita running engine kemudian kita masukkan speed 1 maju sahabat sekalian ya kita maju sampai kecepatan 3 km per jam saja sahabat sekalian ya nah setelah stabil di kecepatan 3 km per jam posisikan lever ke netral sahabat sekalian dan biarkan track meluncur pada saat netral sampai dia berhenti dengan sempurna sahabat sekalian ya baik saya ulangi ya posisikan speed di 1 kemudian maju maju dengan kecepatan 3 km per jam biarkan dia sampai stabil di 3 km per jam kemudian netralkan sahabat sekalian ya nah biarkan truk kita ini meluncur dengan kecepatan 3 km per jam sampai berhenti sendiri ya sahabat sekalian ya jangan injak brake jangan injak gas ya sampai dia berhenti sendiri dengan sempurna tidak bergerak lagi ya sahabat sekalian nah kemudian setelah dia berhenti dengan sempurna posisikan kunci atau key start switch itu pada posisi off jadi kita matikan engine ya sahabat sekalian ya kemudian langkah ketiga adalah kita lepas dulu pod dari tempatnya itu di bagian atas operator di bagian depan ya sahabat sekalian ya kemudian langkah keempat posisikan kunci kontak atau key start switch ke posisi on dan biarkan proses self test dan kalibrasi auto itu berlangsung sampai selesai ya nah biasanya kalau kita on itu kan ada kalibrasi manual kalibrasi otomatis ya dari unit kita di display nya itu biarkan sampai dia selesai kemudian langkah kelima kita tekan switch nomor 1 sebanyak 6 kali sahabat sekalian ya 1 2 3 4 5 6 switchnya nomor 1 ya sahabat sekalian seperti ada di gambar nanti di display pod itu akan terbaca kata cal atau kal ya sahabat sekalian dan kemudian tekan dan tahan test switch yang nomor 2 itu sahabat sekalian kita tahan di hold biarkan tahan sampai kata kalnya itu dia berkedip sahabat sekalian tip 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 cal nya itu hilang timbul hilang timbul nah jika sudah berkedip maka kalibrasi dinyatakan sudah sukses ya sahabat sekalian nah setelah selesai dan muncul display itu kata kal yang berkedip ya cal yang berkedip maka kembalikan ke mode 0 dengan menekan mode switch 1 2 kali sahabat sekalian tekan lagi 2 kali klik klik nah setelah itu kita posisikan kunci kontak ke posisi O dan kita kembalikan lagi ke posisi on sahabat sekalian dan langkah terakhir adalah kita pasang kembali pod ke tempatnya yaitu di depan bagian atas operator ya sahabat sekalian nah jadi untuk kalibrasi pilot ini bisa juga dilakukan dengan et service tool ya sahabat sekalian nah itu ada fiturnya sahabat sekalian nah itu fitur yang mana dia dia menggunakan ECM atau TPMS itu sudah terkoneksi dengan ECM ECM lain yang ada di unit 777 ini ya sahabat sekalian nah jadi seperti itu ya sahabat sekalian ya proses kalibrasi pilot untuk OHT 777D sahabat sekalian nah sebenarnya sangat saderhana sekali ya sahabat sekalian cuman kita kan karena tidak tahu belum mengerti jadi kita tidak berani melakukan kalibrasi padahal ini sangat sederhana sekali dan dampaknya itu akan sangat signifikan ya sahabat sekalian ya terutama pada saat proses perhitungan pilot yang mana nanti outputnya perhitungan itu akan dijadikan referensi untuk berapa tonase sih muatan yang sudah diangkat yang sudah diangkut oleh track kita ini dan nanti sebagai acuan untuk pembayaran untuk kontraktor pertambangan ya sahabat sekalian baik sahabat sekalian sesi terakhir saya akan memberikan bonus sharing knowledge kepada sahabat-sahabat sekalian baik itu operator maupun mekanik jadi teman-teman wajib tahu ini ya sahabat sekalian yaitu 10 10 20 rule atau 10 20 bahasa populernya itu ya jadi apa sih itu 10 20 rule yaitu jadi sebenarnya OEM product atau sole agent atau brand itu menggunakan aturan baku sahabat sekalian untuk pengoperasian pemenuhan pilot pada unit truck sahabat sekalian terutama unit-unit yang masih baru jadi brand ini mengeluarkan unit terutama khususnya truck ini dia ingin melindungi komponennya sahabat sekalian karena masih waranti makanya dealer atau brand ini baik itu caterpillar komatsu menerapkan yang namanya 10 10 20 rule sahabat sekalian agar nantinya untuk proses claim waranti untuk komponen-komponen yang berkaitan dengan kerusakan akibat overload pada pilot itu bisa dikontrol sahabat sekalian jadi tidak semua bisa diklaim tidak semua kerusakan bisa diklaim waranti ke brand nya sahabat sekalian walaupun dia baru kemudian rusak tapi dilihat dulu nih kalau dia laporannya yang terkam pada ECM pilot itu selalu overload maka claim akan di reject sahabat sekalian tidak bisa diterima jadi ini saya paparkan dulu dampak-dampak overload pada unit truck ya sahabat sekalian intinya adalah lifetime komponen yang akan berkurang sahabat sekalian yang pertama adalah engine meningkatnya fuel burn dan kondisi full load akan mengurangi umur komponen dalam bagian engine jadi komponen dalamnya itu akan cepat aus atau dia cepat fatigue sahabat sekalian kemudian kemudian yang kedua adalah kerusakan pada torque converter sahabat sekalian jadi jika di overload memungkinkan si unit ini menggunakan torque converter drive lebih sering itu sudah pasti dia akan sering overhead pada oli torque converter dan ini akan membuat lifetime torque converter ini akan lebih cepat kemudian yang ketiga adalah transmisi jadi overload pada transmisi itu akan memperbesar potensi disc clutch yang slip itu pasti akan memperpendek juga umur daripada transmisi ini kemudian yang keempat adalah tire dan suspensi ini yang sudah kita bahas tadi terutama suspensi jadi tekanan berlebih karena overload pada suspensi dan tire itu akan bisa merusak material tire dan seal pada suspensi jadi mudah potensi bocornya akan lebih besar kita tahu sendiri khususnya tire itu harganya satu seharga mobil xenia baru dan yang kelima adalah komponen brake kecepatan track dengan kondisi overload akan memperbesar momentum bergeraknya unit ini membuat komponen disk dan pad akan cepat aus karena ketika overload dan unit track ini meluncur maka akan sangat sulit untuk dilakukan pengeberikan atau pengereman kalaupun dia bisa untuk melakukan pengereman maka yang dikorbankan adalah disk dan pad atau disk pada brake system sahabat sekalian nah sekarang apa sih itu arti dari angka-angka yang ada di 10-10 20 yaitu 10 10 dan 20 nah mari kita lihat penjelasan berikut ini sahabat sekalian jadi penyusunan kode 10-10 20 memiliki arti tersendiri yang didapatkan berdasarkan uji coba tim factory produk jadi brand itu sudah uji coba terhadap produk yang dipasarkan nah kode tersebut dapat diartikan seperti di bawah ini sahabat sekalian nah seperti yang ada di layar saya tampilkan ya 10 yang pertama itu adalah 10% muatan di bawah target pilot sahabat sekalian ya semua truck semua kelas seperti 777D ini jadi dia target pilotnya adalah 92 ton sahabat sekalian nanti akan saya berikan contoh ya kemudian 10 yang kedua itu adalah 10% muatan di atas target pilot sahabat sekalian ya jadi 10 pertama itu di bawah target pilot 10 kedua itu di atas target pilot kemudian 20 nya itu adalah 20% muatan di atas target pilot diperbolehkan sahabat sekalian maksimal 10% dari total jumlah retasi oke ini kan arti daripada angka-angka 10-10 20 itu sendiri sekarang akan kita berikan contohnya sahabat sekalian biar lebih clear lagi nah ini adalah tabelnya sahabat sekalian jadi antara durability dan productivity itu sebenarnya sejatinya itu berlawanan sahabat sekalian jadi kalau istilahnya gini lah gambarannya seperti ini ya sahabat sekalian ketika unit itu dimuati sedikit maka komponen akan awet sahabat sekalian tapi produksi tidak tercapai nah ketika si truck ini dimuati overload sangat penuh ya muatannya maka produksi akan sangat tercapai tapi durability nya komponennya akan cepat rusak sahabat sekalian jadi dia sejatinya adalah berlawanan atau berbanding terbalik ya sahabat sekalian nah seperti yang ada di tabel ini akan saya berikan contoh jadi saat truck melakukan muatan OB dalam sehari maka toleransinya adalah 10% di atas target pilot nya yang tercantum di spesifikasi dari truck itu sendiri di kelasnya masing-masing jika muatan truck mencapai 20% dari target pilot itu diperbolehkan tapi maksimal hanya 1x dalam 10x retasi jadi dia boleh overload sampai 20% itu hanya 1x saja dalam 10x retasi jadi kalau dia bolak retasi itu dia membawa muatan dari loading point ke disposal atau dampingan nah jika dia 10x 10x itu hanya diperbolehkan di rank 10% diperbolehkan sahabat sekalian untuk overload 20% dari target pilot itu dibolehkan hanya 1x saja 1x dari 10 ret itu adalah batas daripada aturan dari 10x 20 ini contohnya jadi sebagai contoh unit 777D sahabat sekalian 1 OHT 777D katerpilar dengan spesifikasi pilot 91 ton jadi spesifikasi yang tercatat di spek lognya si 777D ini adalah 91 ton kemudian yang kedua jika memuat kurang dari 10% dari spesifikasi pilot jadi 90% muatan yaitu 82 ton jadi 91 ton dikurangi 10% jadinya 82 ton baik untuk durability komponen akan tetapi productivity tidak tercapai jadi muatannya kurang kalau hanya sekitar 80 ton rugi itu hanya rugi maksimum kelebihan pilot yang diperbolehkan hanya 10% jadi total 110 yaitu 100 ton muatan OB jadi overload normal overload yang diizinkan itu hanya 10% dari target pilot 10% 91 ton yaitu 100 ton itu adalah overload normal kemudian yang ketiga yang sangat penting yang keempat maksimum kelebihan pilot 20% dari spesifikasi pilot menjadi 120% dari 91 yaitu 110 ton hanya diperbolehkan 1 kali atau 1 rate dalam 10 rate ya sahabat sekalian ya jadi seperti itu sahabat sekalian jadi itulah aturan dari 10-10 20 ini yang mana ini diwajibkan oleh dealer dan itu semua terkot ya sahabat sekalian jadi semua overload yang ada di track baru itu terkot di controller pilot jadi perusahaan ini tidak bisa bohong ke solo agent ya sahabat sekalian jadi seperti itu ya sahabat sekalian sangat menarik bukan pembahasan kita kali ini semoga bisa bermanfaat ya sahabat sekalian ya jangan lupa like subscribe dan share ya ke teman teman semua agar menambah pengetahuan dan eksperien kita di dunia pertambangan dan di dunia mekanik dan juga ini sangat baik untuk teman teman operator ya sahabat sekalian kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh